Jumlah pengendara yang tidak menggunakan helm dan nekat masuk jalur tersejakarta di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan terjaring grazia. Para pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal 500 ribu rupiah. Satu pesatu pengendara yang melanggar terjaring dalam operasi patuh jaya yang digelar di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Sanksi tilang diberikan kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan masuk ke jalur bus Transjakarta. Meskipun masih terjadi pelanggaran namun jumlahnya jauh berkurang. Dalam operasi patuh jaya 2020 yang telah dimulai sejak 23 Juli hingga 5 Agustus mendatang, para pengendara yang melanggar akan dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal sebesar 500 ribu rupiah. Di Pasar Rumput ini sebelum operasi patuh jaya 2020 itu tinggi pelanggaran lalu intasnya, terutama yang melintas jalan busway. Tapi setelah kita lakukan kegiatan preemptive, pemberikan himbawan melalui media mainstream, melalui media sosial, termasuk juga kita melakukan tindakan preventive patroli penjagaan di sekitar sini, termasuk juga tindakan represif yang kita lakukan seperti pagi hari ini, ini terjadi penurunan pelanggaran lalu intas gitu, seperti itu. Jadi semua pelanggaran itu tetap dilakukan penindakan, baik itu secara tilang mampu terkurang gitu ya. Banyak ya, tentunya penilakan itu merupakan suatu tindakan. Sanksi hukumnya itu nanti akan ada putusan dari pengadilan terhadap pelanggaran lalu intasnya. Tentunya untuk pelanggaran lalu intas sendiri, denda, denda, sanksi denda yang di... Terima kasih. Terima kasih.